Hai semua, jumpa lagi di Erin Gemini Nah di video kali ini saya membuat sambal kacang yang super mudah dan gampang banget ya sahabat semua Oh ya buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Kalau kalian ingin tahu bahan dan cara membuatnya langsung saja ya ikuti videonya sampai selesai Pertama kita siapkan dulu ya 300 gram kacang tanah Nah ini nanti kita goreng dulu ya sahabat semua Kemudian gula merah secukupnya Atau setara dengan 2 butir ya ukuran kecil bulat-bulat seperti ini Lalu rendaman air asam jawa secukupnya Selanjutnya disini saya juga sudah menyiapkan 5 siung bawang putih 2 butir kemiri Sedikit rasi 5 cabai rawit atau sesuai selera 3 cabai merah besar Kemudian bumbu pelengkapnya disini ada 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir Kemudian 1 sendok makan penyedap rasa Dan yang terakhir ada 300 ml air putih Selanjutnya kita panaskan minyak terlebih dahulu ya Setelah minyak gorengnya panas kemudian kita goreng kacangnya sampai matang Saat penggorengan jangan lupa kita aduk-aduk terus ya supaya matangnya itu merata Oh ya saat proses penggorengan kita cukup menggunakan api kecil atau api sedang ya Kita aduk-aduk terus sampai warnanya itu lebih kecoklatan Nah kalau warnanya itu sudah kecoklatan seperti ini Ini artinya sudah matang ya Kemudian kita angkat dan kita tiriskan Setelah itu kita sisihkan dulu ya sahabat semua Selanjutnya kita goreng ya 4 siung bawang putih 5 cabai rawit dan 3 merah cabai besar Kita goreng menggunakan api kecil saja ya Dan kita goreng sampai berupa warnanya itu lebih kecoklatan Setelah warnanya itu lebih kecoklatan Kemudian kita angkat dan kita tiriskan Kemudian kita haluskan bawang putih, cabai rawit dan cabai merah besar Oh ya kalian juga bisa menggunakan blender ya saat menghaluskan Nah dan ini bumbunya sudah halus ya Kemudian kita tambahkan 2 butir kemiri Sedikit terasi Oh ya terasinya ini bisa di skip ya Buat yang gak suka atau opsional bisa dipakai bisa tidak Kemudian kita ulek kembali sampai bumbunya ini halus Nah setelah bumbunya halus kemudian kita tambahkan 300 gram kacang tanah Kita masukkan semuanya ya Setelah itu kita ulek lagi sampai halus Buat kalian yang tidak suka mengulek Kalian juga bisa memakai blender ya Oh ya nguleknya ini sesuai selera ya Kalau saya agak lebih kasar karena agak terasa gitu kacangnya Tapi sesuai selera ya sampai halus juga boleh Setelah halus kemudian kita sisikan dulu menggunakan spatula ya Selanjutnya kita siapkan wajan dan kita tuang minyak goreng secukupnya Kemudian kita nyalakan api kecil atau api sedang Setelah minyaknya panas Kemudian kita masukkan semua bumbu kacang yang sudah kita haluskan Kita masukkan semuanya ya Setelah kita masukkan semua Kemudian kita aduk-aduk sampai merata Selanjutnya kita tambahkan ya Airnya sedikit demi sedikit Kita masukkan airnya itu pertahap ya Sahabat semua Setelah kita tambahkan air Kemudian kita aduk-aduk sampai Semuanya itu tercampur dengan rata Kemudian kita tambahkan semua Sisa airnya Nah setelah kita tambahkan semua airnya Kemudian kita tambahkan juga Satu sendok teh garam Satu sendok makan gula pasir Satu sendok makan penyedap rasa Atau sesuai selera Lalu tambahkan juga gula merah secukupnya Dan yang terakhir kita tambahkan juga air asam jawa Asam jawanya aku rendam menggunakan air panas ya Sahabat semua Oh iya jangan lupa ya kita saring juga Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya itu tercampur dengan merata Kita masak menggunakan api sedang atau api kecil ya Kita tunggu sampai airnya ini lebih larut Atau kita tunggu sampai bumbunya ini mengental ya Kita tunggu kurang lebih 30 menit Supaya si bumbunya ini lebih mengental ya sahabat semua Nah dan ini sudah kurang lebih 30 menit Ini bumbunya itu sudah sangat mengental banget ya Setelah itu kita mau incip rasa dulu ya Atau kita tes rasa Bismillah mari makan Nah ini bumbunya itu sudah pas banget ya sahabat semua Rasanya itu sangat pas banget Gurinya pas, manisnya pas Pedasnya itu juga pas, gak terlalu pedas ya Lalu aku akan matikan kompor dan siap disajikan Nah dan ini hasilnya ya sahabat semua Bumbu kacang ala-ala aku sudah jadi Bumbu kacang ini sangat pas banget ya Kalau dimakan sama pentol, cilok atau batakur Cara membuat bumbu kacang ini sangat simpel dan gampang banget kan Kebetulan juga saya juga sudah punya pentol ya sahabat semua Jadi bumbunya ini nanti akan aku incip sama pentol ya Kita incip dulu ya Bismillah Mari makan Hmm rasanya itu lebih nikmat dan sangat enak banget ya sahabat semua Seperti biasa Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Bye